Seorang remaja yang diketahui bernama Hendrik Budi Prasetyo, 18 tahun, warga desa Ngadirejo, kecamatan Rengol, Tubang, tenggelam saat bermain bersama teman-temannya di lokasi banjir. Proses pencarian yang sempat dihentikan Sabtu malam, minggu pagi tadi kembali dilanjutkan oleh petugas gabungan dari BPBD, Polisi dan TNI. Pencarian dilakukan di radius 100 meter dari tenggelamnya korban di desa Ngadirejo dengan menggunakan 3 perahu karet dan 12 personil. Setelah satu jam melakukan proses pencarian, korban berhasil ditemukan dalam posisi tengkurap di dasar air banjir. Diduga korban tenggelam akibat tersangkut benda di dasar air saat bermain bersama temannya di lokasi banjir. Jenazah korban langsung dievakuasi ke puskesmasa tempat sebelum akhirnya dibawa ke rumah duka. Hingga minggu siang banjir luapan Bengawan Solo masih menggenangi rumah warga di tiga kecamatan. Di antaranya kecamatan Rengel, Pelumpang dan kecamatan Widang. Sementara tinggi muka air Bengawan Solo terpantau terus mengalami penurunan yang saat ini pada status siaga hijau pada 13,95 pilskol.